Intro Dalam sejarah Tiongkok pernah ada 5 kaisar menyerang agama Buddha 4 kali mengakibatkan bencana Sejarah menyebut 3U1Jung Meskipun alur ceritanya berbeda Namun akhir ceritanya sangat mirip Satu kali yang lain masih belum sempat diberlakukan Namun dia kehilangan tahta Pertama, Kaisar Tai'u Tuopatau Dari dinasti W utara memusnahkan Buddha Di masa dinasti utara dan selatan Kaisar Tai'u Tuopatau Dari dinasti W utara Secara pribadi memimpin kuda besinya menghancurkan 4 kerajaan Menyatukan utara Jasa yang luar biasa dalam pertempuran Membuat dinasti W utara makmur Pada saat itu agama Buddha tersebar luas Ada banyak orang berkultifasi sebagai biksu Tapi Tuopatau tidak percaya pada ajaran Buddha Dan mulai memusnahkan Buddha Pada tahun 446 Dekrit memusnahkan Buddha paling keras dikeluarkan Hancurkan patung Buddha Bakar kitab suci Buddha Membongkar kuil Dan mengubur biksu hidup-hidup Seluruh negeri penuh dengan kepanikan Dua tahun kemudian Kaisar Tai'u Yang sedang di puncak kekuasaan Diluar dugaan dibunuh oleh seorang Kasim Dia baru berusia 45 tahun Kedua putranya Pangeran dan Kung Chung Juga berturut-turut tewas di tangan Kasim Kedua Kaisar Uyuan Yung Dari dinasti Chou Utara Memusnahkan Buddha Pada akhir dinasti selatan dan utara Kaisar Uyuan Yung Dari dinasti Chou Utara Seorang pemberani dan heroik Pada usia 32 tahun 575 Masehi Ia secara pribadi menaklukkan dinasti Chou Utara Pada usia 34 tahun Ia telah menyatukan utara kembali Pada tahun 574 Yuen Yung mengancam bahwa Dia tidak takut masuk neraka Lalu mengambil tindakan Memusnahkan Buddha dan Taoisme Menghancurkan kitab suci Patung-patung Dan membuat biksu Dan pengalut Tao kembali Kedalam kehidupan duniawi Setelah dinasti Chou Utara dimusnahkan Kedua agama Buddha dan Taoisme Dilarang di Chou Utara yang asli Sehingga agama Buddha di utara Hampir musnah total Pada bulan Juni tahun berikutnya Kaisar Uy Mengerahkan pasukannya Untuk ekspedisi utara ke Turki Namun tiba-tiba terserang penyakit Dan mati dalam usia Hanya 35 tahun Pangeran Yuan Yin Yang berusia 19 tahun Naik tahta Kejam dan cabul Di tahun berikutnya Memberikan tahta kepada putranya Yang berusia 6 tahun Dan dia sendiri khusus Di istana belakang Untuk menghumbar napsu 3 tahun kemudian Sakit dan mati Setelah anak belianya Naik tahta Kekuasaan jatuh Ketangan kakeknya Yang Qian Yang Qian Dengan cepat memusnahkan 43 keluarga Keturunan kerajaan Yuan Sisa klan Raja Yuan Pada dasarnya Terbunuh semua Tahun 581 Yang Qian Menghapus Cao Utara Dan mendirikan Dinasti Sui Ketiga Tang Uchung Lian Memusnahkan Buddha Ketika Tang Uchung Lian Belum naik tahta Dia lebih memilih Taoisme Setelah naik tahta Pada usia 26 tahun Dia menjadi semakin Cenderung Untuk percaya Pada agama tau Di bawah hasutan Para pengikut tau Di sekitarnya Dari awal mula Menertibkan agama Buddha Berangsur-angsur Berkembang Menjadi memusnahkan Agama Buddha Tang Uchung Memusnahkan Buddha Dimulai pada tahun-tahun Awal Hui Chang Dan mencapai klimaks Pada tahun-tahun Terakhir Hui Chang Zaman makmur Dinasti Tang Juga merupakan Zaman makmur Agama Buddha Kemunduran pada Akhir dinasti Tang Namun agama Buddha Masih tetap Mengakar kuat Di hati masyarakat Tang Uchung Memusnahkan Buddha Kehilangan hati masyarakat Isu terbesar Di kalangan rakyat Bahwa Tang Uchung Memusnahkan Buddha Usianya dikurangi 10 tahun Tak lama kemudian Tang Uchung Tiba-tiba meninggal Karena sakit Pada usia 33 tahun Keempat Kedua Cairung Pada bulan Mei Yang sangat Terkurang dari setahun Negara kekuasaan Kemudian Mengajarkan Ateisme Tiongkok 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 Selama 22 tahun Selama 22 tahun Telah memperluas Metode kejam Yang digunakan Untuk menganiaya Falun Gong Rumor dan fitnah Penyiksaan Dan penindasan Memutus ekonomi Mengambil organ Secara hidup-hidup Dan lain-lain Dijelurkan kepada Masyarakat biasa Di Tiongkok Dalam beberapa Tahun terakhir Partai Komunis Tiongkok Memperluas lagi Model penindasan Kepada orang-orang Xinjiang Pemuda Hongkong Dan orang-orang Mengulia Tirani seperti ini Menimbulkan amarah Tuhan Dan kebencian Manusia Pada bulan November Tahun 2004 Sembilan komentar Mengenai Partai Komunis Lahir Melucuti Kemunafikan Partai Komunis Tiongkok Dan mengungkap Watak hakiki Roh jahatnya Pada tanggal 12 Januari Tahun 2005 Media Tiongkok Di luar negeri Epoch Time Mengeluarkan Pernyataan serius Yang menyatakan bahwa Hari kiamat Partai Komunis Akan tiba Tuhan pasti Akan membereskan Perhitungan Dengan iblis jahat ini Serta meluncurkan Gerakan tiga pengunduran Yaitu Mundur dari Organisasi partai Liga Dan pionir Partai Komunis Tiongkok Hingga saat ini Sudah ada 370 juta orang Yang melakukan Tiga pengunduran Pada saat kritis Dalam sejarah ini Mohon menjauhlah Dari Partai Komunis Tiongkok Bedakan dengan jelas Antara yang baik Dan yang jahat Dan untuk orang Tionghoa Pada saat yang sama Ingatlah Sembilan kata mujarat Niscaya Akan melewati Bencana Dengan selamat Terima kasih telah menonton!